KOMISI 3 DPR RI melakukan peninjauan kelengkapan dari fasilitas-fasilitas pelayanan serta infrakstruktur pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ditemui saat peninjauan beberapa fasilitas pengadilan negeri Jakarta Pusat, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adi Skadir mengatakan, pengadilan negeri Jakarta Pusat merupakan pengadilan negeri yang fasilitasnya sudah cukup lengkap. Oleh karena itu, pengadilan Jakarta Pusat menjadi contoh bagi pengadilan-pengadilan yang ada di seluruh Indonesia. Pertama, kami melihat pengadilan negeri Jakarta Pusat ini adalah pengadilan yang sudah sangat lengkap fasilitas-fasilitasnya. Memang masih ada beberapa hal-hal yang perlu perbaikan, tetapi sudah bisa dijadikan room model untuk contoh bagi pengadilan-pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Baik itu dalam pelayanan, kemudian infrastruktur, dan lain sebagainya. Kita lihat ruang sidangnya sangat mumpuni, dan di mana ada tempat yang bisa untuk umum, di mana ada tempat yang area, apa tadi Pak Pak Wakil? Area steril ya? Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Surahmat berharap, pengadilan negeri Jakarta Pusat dapat berkembang dengan menangani beberapa pengadilan khusus, pengadilan niaga, pengadilan industrial, tipikor, serta ham. Karena begitu beratnya beban tugas yang ada di pengadilan negeri Jakarta Pusat ini, karena menangani beberapa pengadilan khusus, ada niaga, ada pengadilan hubungan industrial. Arief Naka, TVR Parlemen, melaporkan.